Selamat malam, berjumpa kembali ya di rekan-rekan dengan Bang Benny Kita bicara hukum lagi dengan bahasa kampung, bahasa sederhana Kali ini kita menjawab pertanyaan teman kita tentang penyitaan Jadi ceritanya begini, teman kita ini punya mobil baru Lalu terjadi kecelakaan, mobil ini ditahan polisi Jadi dia bertanya, Bang bagaimana Bang? Mobil saya ditahan, bagaimana kalau rusak? Itu kan masih baru Bang, sayang nanti katanya Nanti ditaruh di kantor polisi sana hujan-hujanan lama-lama rusak bagaimana Bang? Nah inilah yang akan kita bahas tentang barang sitaan ini, barang bukti atau barang benda sitaan Eh, rekan-rekan, penyitaan ini menurut pasal 1 angka 16 kitab undang-undang hukum acara pidana begini Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya Benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian Dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan Jadi yang merah mencita ini adalah penyidik rekan-rekan Tapi seperti saya jelaskan terlebih dahulu Dan terdahulu bahwa penyitaan harus izin dari ketua pengadilan negeri sitempat Berkaitan dengan pertanyaan teman kita tadi Bagaimana dengan barang sitaan ini? Bagaimana dengan mobil dia yang ditahan polisi? Siapa yang bertanggung jawab kerusakannya? Di pasal 4.4 kitab undang hukum acara pidana disebutkan begini Di ayat satunya Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara Jadi benda sitaan ini harus disimpan di dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara Nah, namun rekan-rekan karena rumah penyimpanan benda sitaan negara ini Belum cukup banyak, rekan-rekan Belum cukup kapasitasnya kadang menampung barang sitaan Jadi kadang-kadang barang sitaan ini juga ditaruh di kantor polisi Gak masalah juga rekan-rekan Karena memang keadaannya belum memungkinkan Misalnya rubasan atau rumah penyimpanan benda sitaan negara tadi Itu sudah penuh Jadi kadang-kadang penjiri bisa menyimpan di tempat lain Tapi tetap atas pengetahuan oleh pihak rumah penyimpanan benda sitaan negara Jadi tetap sekoordinasi Ya rekan-rekan Kadang-kadang orang rubasan menyampaikan itu sudah penuh pak Jadi ditaruh disini aja Jadi intinya gak masalah Sekarang yang bertanggung jawab siapa akan begitu Di ayat 2 disebutkan Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya Dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang merunang Sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan Dan benda tersebut tidaklah untuk dipergunakan oleh siapapun juga Jadi yang bertanggung jawab terhadap benda itulah Pejabat yang merunang pada saat itu Kalau dia ditahan oleh penyidik Masih dalam tingkat penyidikan Penyidiknya lah yang bertanggung jawab Kalau misalnya Sudah di tingkat penuntutan Penuntut yang bertanggung jawab Dan seterusnya Dan satu lagi rekan-rekan Saya tegaskan Benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga Jadi gak boleh digunakan dia Kalau benda sitaan, barang sitaan itu Gitu rekan-rekan Lalu ketentuan di atas ini Semua juga diatur di perkap Nomor 10 tahun 2010 Peraturan Kapolri Nomor 10 tahun 2010 Mengatur tentang tata cara pengelolaan barang bukti Di lingkungan Polri Jadi Untuk Polri sendiri Ada peraturan Kapolri Yang mengatur Bagaimana tata caranya Mengelola barang bukti ini Merawat Dan sebagainya Ada aturannya juga Kalau di polisi Ada bagian Tahti namanya kan Bagian tahanan dan Barang bukti Ada pengelolanya disana Nah Intinya pertanggung jawaban tadi Tetap Sebagaimana diatur di Pasal 4-4 Kita kundang hukum Acara pidada tadi rekan-rekan Di ayat 2 ya tadi Penyimpanan benda sitaan Dilaksalakan sebaik-baiknya Dan tanggung jawab atasnya ada Pada pijabat yang merunang Sesuai dengan tingkat pemeriksaan Begitu rekan-rekan Jadi Teman-teman tadi Gak usah takut Jadi kalau Kendaraan kita Disita oleh penyidik Yang bertanggung jawab adalah penyidik Atas Perawatan Kenan tersebut Begitu juga KPK misalnya menyita Rumah Ya kan Menyita Mobil-mobil mewah itu Dirawat Bersama mereka Makanya biayanya besar Kalau mobilnya Misalnya mobil yang hargan-hargan Milyaran Disita KPK itu Perawatannya gede itu Karena dengan biayanya Jadi intinya Barang sitan itu Harus dirawat Dijaga sebaik-baiknya Dan tidak boleh dipergunakan Oleh siapapun juga Sampai nanti akhirnya Putusan sidang Ya kan-kan-kan Nah Kapan dikembalikan Ini bonus saya kasih kepada teman tadi Kapan dikembalikan Barang sitan tadi Di pasal 46 Kuhab disebutkan Benda yang dikenakan penyidikan Dikembalikan kepada orang Atau kepada mereka Dari siapa benda itu disita Atau kepada orang Atau kepada mereka yang Berhak Apabila Ya Ingat Apabila Kepentingan penyidikan Dan penuntutan Tidak memerlukannya lagi Nah itu dikembalikan dia Atau perkara tersebut Tidak jadi ditutup Karena tidak cukup bukti Itu dikembalikan Atau perkara ditutup Demi hukum Dikembalikan Nah terakhir Jika perkara sudah diputus Makan Dikembalikan kepada orang Yang paling berhak Begitu rekan-rekan Ya Oh iya Saya lupa rekan-rekan Bagaimana kalau Barangnya misalnya Hewan Yang di Ini Yang disita Bagaimana perawatannya Ya diserahkan kepada Ahlinya juga Menjadi agar menitipkan Kepada Dinas Pertanakan Atau Dinas Yang Yang bagian Hewan lah Dititipkan Jadi dirawat Intinya tetap dirawat Jelas ya Jadi Supaya teman tadi Yang bertanya tadi Gak usah khawatir Karena yang bertanggung jawab Tetap Pejabat yang melakukan Tindakan hukum tadi Semoga bermanfaat Tetap Tonton channel Bang Gini Supaya kita terhindar Dari keselonan-onangan Dan jangan lupa Video ini di share Supaya Teman-teman yang lain Yang belum tahu Bisa mendapat Dan juga Mendapatkan manfaatnya Walaupun sedikit Mudah-mudahan Bermanfaat Sampai berjumpa kembali Jauhkan diri Dari masalah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jauhkan diri Jauhkan diri Bersambulahi Wabarakatuh Jauhkan diri Jauhkan diri